Mau Ini berapa bersaudara bu? Empat Empat ini anaknya? Empat Bungsu Keren Jangan kan disuruh beli ini tuh Disuruh sholat aja Kadang ada yang mau disuruh Ntar aja, ntar aja Ah iya Yes Tapi Mama Er tadi bisik-bisik Saya sih pengen nambah satu Pengen nambah ade lagi bu Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Sekarang yang tamunya adalah Bintang-bintang muda berkualitas Dari Pekanbaru Aduh lo ingin Pas kita opening Assalamualaikum Ibunya diem aja Assalamualaikum teman-teman Coba ya Ibunya sendiri ya Satu, dua, tiga Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Yang nonton langsung ingin berubana Ini lagi nopar semua Namanya berubananya apa? Bistikoma Masya Allah Coba disapa dulu teman-temannya Bu Ada ibu-ibu siapa aja yang lagi nonton? Ibu, temennya namanya siapa yang paling dekat? Yang paling dekat Yang paling dekat Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Mungkin banget kapan sih masak-masak lagi ada Videonya ada disini nih Dan sudah hari ini Gua yang tamu kita ada Rocky dan mamanya Yeay Dikin lagi dong vlog ala-alanya Kamu lagi nge-tiktok nih Terus mamanya tiba-tiba dateng minta tolong beliin gitu Coba di remake lagi Kalo di zoom ceritanya ini kamera tiktok ya Nanti ibu minta tolong Minta tolong sama Rocky ya Bo Iya lah And action Hello my name Miss Susie Gua backstownnya ya Satu, dua, tiga Hello my name Miss Susie Nanti Anak ganteng cantik minggi mama Apalagi ma Tolong belikan mama kecap nak ya Cepet ya Iya Mama mau masak Oke Enak kalo denger si Rocky ngejawab tuh enak Kalo mau lebut ke orang zaman sekarang apaan sih gitu-gitu loh Jadi kayak mereka gak mau minta eh Gak mau memenuhi permintaan ibunya gitu-gitu Udah ngomel-ngomel duluan kalo disuruh ya Gila mau sampe warungnya lupa yang dibeli apa Baiklah Hari ini kita akan main cocok kalo lagi bareng Rocky dan Mama R Apakah mereka secocok di TikTok kita akan buktikan setelah pesan-pesan Sekarang 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 Tapi Rocky Kenapa Dia gandengan mulu Ki 25 12,94 Ki kasih liat Ki dia gandengan Ki Aduh Kemesraan ini janganlah cepat berlalu ya guys Ini bisa dicontoh nih buat yang Yang sama emaknya bisa rakul tangan emaknya begitu ya Betul Sebelum nanti menyesal Habiskan waktunya sekarang Betul Emang pertama kalinya gimana sih sampe viral di TikTok gitu loh Maksudnya video kali pertama kali tuh gimana ceritanya Kan udah dijelasin di official kemarin Mama tuh nyuruh jemurin baju gitu Oh tapi kamu videoin gitu Iya Mama siap uji Tolong jemurkan berkah itu Oh gitu Akhirnya jadi berkah ya Ma Alhamdulillah Nah Oke baiklah Mamanya jadi seneng main TikTok juga Iya Enggak Oh beneran bahasa anaknya dong Dia bilang enggak tadi Tidak Tidak Si ibu sempet viralnya Goyang saya kiri Enggak 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 Terseratuh Rocky terakhir kamu pernah enggak berantem sama ibu atau ibu Pernah enggak berantem sama Rocky Enggak pernah Sama sekali enggak pernah berantem Enggak pernah Enggak pernah Gak dicocok apapun begitu Taduh sekali ya guys Kalau Rocky kemanapun disuruh menggun Mbak Bentar Ma Enggak Oh enggak Oh enggak Bersuruh langsung Iya Ngomong bentar enggak Keren banget Masya Allah Masa kadang anak orang kan beli itu nak Ya tunggu bentar Ma Bagaimana orang-orang kayak gitu? Enggak. Sedangkan apapun. Mau. Ini berapa bersaudara, Bu? Empat. Empat ini anaknya, Bu? Empat. Bungsu. Keren. Jangan kan disuruh beli ini tuh. Disuruh sholat aja. Kadang ada yang mau disuruh. Ntar aja, ntar aja. Tapi Mama Er tadi bisik-bisik. Saya sih pengen nambah satu. Pengen nambah ade lagi, Bu. Gak ada. Papanya gak ada lagi. Ya. Jadi guys. Dirikis official udah dijelasin. Kenapa Rocky disebut ganteng cantik udah jelas. Kenapa disebut papanya gak ada. Udah jelas juga di official semuanya. Lengkap ada dirikis official. Oh. Langsung ditonton ya, guys. Ini. Sekali lagi. Saropa Semprong. Enggak subscribe, Jo. Aduh Saropa. Tolong dong. Kamu jangan nonton aja. Kamu. Eh. Beneran ya. Setelah gue sebut Saropa Semprong. Kau turun ada Hayatun marah sama gue. Kenapa? Bang mana? Gue gak disebut lagi. Gantian lah. Gantian lah. Gantian lah. Hadinda Ang. Eh, sorry. Bukana An-angan yang satu komalapan followers Tit Instagram. Juta, Juta. Ya, satu komalapan. Bukan An-angan. Hadinda Ang. Aku 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 es-es-es. Aku berbual. Ah ya maksud mu também. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Baiklah, kita akan mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Ibu, perhatikan baik-baik. Bentar, mohon maaf dipotong. Biasanya cokollagi ada tepung dakjal. Kok ini gaada? Takut warat. Takut warat. Warat nanti kita. Maaf, Yun. Gue gaada nyetan sama sekali waktu diterampolin. Ngejorok ini ibu. Ada di regis ofisial, guys. Nonton. Udah, Rokinya aja. Oke, boleh tepung dakjal. Tolong tepungnya. Di dapur. Dapur laci. Sambil kita menunggu tepung ya. Tapi ibu, senang ga sekarang sama Rokinya? Maksudnya, sekarang kan baik dikenal orang gitu. Senang. Ibu, pernah doain Rokinya bisa dikenal orang gini ga sih sebenernya? Iya. Masya Allah. Siap sholat, didoakan. Oh, jadi ini keberhasilan Rokinya sekarang? Baik sekses kan? Berarti hasil dari doa ibu selama ini. Betul. Alhamdulillah ya. Karena? Mama, aku sering bantu mama di rumah. Kan kita buka warung kopi itu di depan. Ah, ada warung kopinya Rokinya itu. Nah, aku bantu mama. Keren. Namanya warung kopi malam-malam. Di pekan baru kan? Iya. Alamatnya dimana? Ini bukan di pekan barunya pak. Coba alamatnya yang lengkap dan netizen bisa main kesana. Bisa main. Ujung batu. Di sebelah tower. Pas di sebelah tower. Sebelah tower ya guys. Ada. Keren. Tuh warga-warga. Tower apa tower? Tower. Tower. Asikannya. Tower. Roki, pengalaman apa selama kamu udah terkenal yang gak bisa kamu lupain? Maksudnya pengalaman buruk atau pengalaman baik nih? Apa aja yang gak bisa pernah dilupain? Buruk boleh baik wad? Buruk inahin orang. Hah? Emang kamu di inahin? Emang kamu di apa inahin? Dia gini ngomongnya. Masa ini anak penjual kopi tapi style nya kayak gitu? Emang kenapa? Emang kenapa? Emang gak boleh? Ya? Ini apa? Sering digituin. Masa anak pusiri Cidomo? Amaknya jualan kopi. Gaya anaknya kayak gitu. Emang kenapa? Emang kenapa? Emak gue juga jualan kopi pagi-pagi dong. Malah bersyukur harusnya ya. Kalo gue sih seneng. Soalnya sekarang Roki berhasil. Anak penjual kopi juga harus punya kesempatan buat berhasil gitu ya. Tuh. Dari kelas 1 SMP. Tapi mama yang nyekolahin anak-anaknya 4 orang ya. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Bu jualan kopinya jadi rame gak? Semenjak anaknya viral. Masya Allah. Rejeki. Rejeki anak soleh. Sampai sekarang sampai ibunya ada karyawan juga. Saya gak bisa ngantri. Banyak kan yang ngantri. Oh gue gue. Mantul ya. Ini udah alhamdulillah ya guys. Kita mulai pertanyaan. Ibu. Gak apa-apa ya. Kita ikutin ini. Games pertanyaan ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang kebang? Ini gue mau bayang. Tempat favorit ibu di rumah. Satu. Dua. Tiga. Baru. Eh ada ibu udah nulit tuh di kepala tuh. Cepain. Mau jawab aja lagi doa. Tunggu. Tunggu.